Ketika paper kita diterima atau publish, maksudnya rayakan itu kita semacamnya bersyukur dan kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada para ko-autor, para penulis yang lain, dan ini adalah bentuk etika yang baik, good etik. Ini menunjukkan bahwa paper kita itu bukan hasil kita sendiri. Jadi, ada kontribusi dan kerjasama dari tim yang lain. Contoh saya email ke dosen, ya saya bilang, congratulations on the accepted publication in the journal, and thank you all for the valuable collaboration during the publication process, this is for future achievement. Ya, ini saya email, waktu itu saya lagi di Indonesia dan belum ketemu dosen, jadi saya email ke dosen-dosen, ke ko-autor yang lainnya. Dan kita tidak sampai di situ ya, setelah itu kita harus pikirkan juga untuk penelitian berikutnya. Padahal pun jika paper kita ditolak, ini contoh email dari jurnal terkait penolakan terhadap paper saya. Ya, dia bilang, however, that your contribution only partly fits within the scope of our journal. Jadi, dia bilang paper saya hanya memenuhi dalam scope kecil dari jurnalnya. Jadi kan jurnal of federal ini dia cekupannya lebih luas dunia. Sementara, paper saya cekupannya di arid keciman di daerah kering di Saudi Arabia. Jadi tidak sesuai dengan scope jurnal ini. Alasannya begitu. Dan seterusnya dia, editor bilang kembali, I believe that the subject deal is more suitable for a jurnal such as the nation below. Jadi, editor juga memberikan rekomendasi jurnal apa saja yang cocok, yang relevan untuk bidang saya. Nah, ketika di belak, ya kita sabit lagi ke jurnal lain yang lebih relevan. kemudian, kita perbaiki paper kita merujuk saran reviewer dan editor. Dan kita ambil manfaat dari masukan-masukan para editor dan reviewer tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan menyerah ya, penolakan itu biasa dalam proses submit paper ini. bahkan yang sekarang publis di Q1, yang di jurnal kerbaik, mungkin sebelumnya mengalami juga penolakan. Jadi, jangan menyerah terus mencoba. yang kelima, sedikit saran mengenai menulis ini dari saya. Pertama, kita mulai menulis dan submit paper sekarang juga gitu. Karena, kenapa waktu itu cepat berlalu? Terlebih, untuk kasus seperti saya, mahasiswa S2, hanya punya waktu dua tahun saja. Dua tahun. Sementara, dari mulai submit ke publish itu enam bulan atau besar sampai setahun, belum lagi proses penelitiannya. Jadi, semakin cepat, semakin bagus. Kemudian, yang kedua, carilah ide penelitian yang menarik gitu. Tapi, dari sudut pandang pembaca. topik kita harus update sesuai dengan kondisi sekarang. Itu akan lebih menarik bagi editor dan juga pembaca. Saran yang ketiga, ya tentunya kita harus perbanyak output, perbanyak input agar output kita juga semakin baik. Kita perbanyak baca, studi literatur, untuk memperbaiki kualitas tulisan kita. Karena menulis teper itu merupakan keahlian, skill dia. Semua orang bisa asalkan membutuh latihan yang sering. Oke, kita akhiri dengan quotes dari David Meet Kulot tentang bagaimana menulis itu adalah proses berpikir. Terima kasih.